Inggris atau aneh dengan judul ini? Dikatakan Yesus manusia standar. Apa sih maksudnya? Jadi gini, Bapak-Ibu sekalian. Kita tahu bahwa penciptaan manusia memiliki satu rangkaian besar, memiliki satu rancangan besar yang Allah sediakan buat manusia dan juga surga tentunya. Seperti dikatakan di dalam kejadian 1 ayat 26 jelas, bahwa penciptaan manusia menjadikan manusia serupa segambar dengan Allah. Ini berbeda dengan penciptaan malaikat. Malaikat diciptakan, dijadikan untuk menjadi roh yang melayani. Tapi manusia berbeda. Bukan berarti manusia akan menggeser posisinya Allah. Sama sekali tidak. Jadi tolong ditangkap intinya ini. Apa yang dikatakan Yesus menjadi manusia standar? Kurang lebihnya, maksud daripada judul ini membuat kesadaran setiap kita bahwa orang percaya harus tahu bahwa kita itu punya cerminan, kita itu punya contoh siapa. Menjadi orang percaya itu bukan sebatas dan sekedar Bapak-Ibu sekalian aktif di dalam kegiatan rohani, Anda rajin berdoa, Anda rajin melayani, dan lain sebagainya. Bukan. Kekristenan tidak bicara itu. Kekristenan itu bicara tentang keserupaan. Kekristenan itu bicara tentang rancangan Allah. Bapak-Ibu sekalian. Dan tujuan Allah itu apa yang memang harus kita gali, harus kita mengerti, harus kita pahami dari sekarang. Supaya kita punya arah tujuan yang jelas. Nah, Yesus lahir di bumi untuk menjadi standarnya manusia. Nah, ini yang maksudnya. Ini yang menjadi makna judul kita hari ini. Yesus manusia standar. Yang artinya, bagaimana kita hidup menjadi orang percaya harus sesuai dengan Yesus. Karena Yesus dijadikan oleh Allah Bapak menjadi standar buat manusia di bumi. Wah, itu kayaknya nggak mungkin. Betul sudah, kalau kita berusaha dengan kekuatan sendiri, kalau kita berusaha dengan cara kita, sudah nggak bisa. Tapi karena rohnya yang sudah ditaruh di dalam diri Bapak-Ibu sekalian di tempat ini, itu yang memampukan kita untuk menjadi standarnya Allah. Yaitu seperti Yesus. Tidak heran di dalam janji Allah yang tertulis di dalam Yeskel 36-26. Jelas dikatakan, aku memberikan roh yang baru. Aku memberikan hati yang baru, hati yang lembut. Bukan hati yang keras. Tujuannya apa, saudara? Menjadikan kita bisa serupa segambar dengan Yesus. Kalau kita masih menjadi manusia lama, saudara, untuk kearah keserupaan itu memang nggak mungkin. Tapi karena rohnya ditaruh di dalam diri Bapak-Ibu, saudara, dan saya, itu yang memampukan kita bisa untuk mencapai tujuan yang Allah mau, saudara. Makanya selama kita hidup di muka bumi ini, tidak bisa lepas dari yang nama satu proses pendewasaan, satu proses terus-menerus yang diperbaharui. Karena itulah kita ada di muka bumi ini, saudara. Dan dia memanfaatkan setiap problem, setiap pergumulan yang saudara Bapak-Ibu sekalian alami. Tujuannya untuk apa? Mengenal kuasa Allah. Mengenal pribadi Allah. Mengenal kuasa kebangkitan Allah. Dan bahkan mengenal kematian Yesus juga. Oke, kita segera mulai di sini. Saya akan share screen buat Bapak-Ibu sekalian yang tidak ada bukunya atau belum ada. Bisa ikuti secara online di layar Bapak-Ibu sekalian. Oke, kita baca terlebih dahulu di sini, Bapak-Ibu sekalian. Serupa Yesus. Sekarang kita tahu bahwa kehendak Bapak semula adalah menjadikan kita semua yang mengasihinya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maka dalam segala hal kita harus benar-benar diubahkan olehnya menjadi seperti dia. Secepat kita mengerti pikiran dan kehendak Allah Bapak seperti itu, maka kita segera harus merombak semua cita-cita pribadi dan keinginan pribadi kita ke arah seperti dia. Bagian merombak-rombak itu adalah urusan Bapak sendiri. Sedang bagian kita hanya mengerti akan kebenarannya dan bekerjasama dengan roh kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Nah, ini ada ayatnya. Kita baca sama-sama dulu Bapak-Ibu sekalian. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian di ayat 4 juga dikatakan, Efesus 2 ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan dia di surga. Pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak-Ibu sekalian tadi dikatakan bahwa hendaklah hidupmu bersama menaruh apa? Kata kuncinya di sini, pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kata kuncinya di sini, tangkep Bapak-Ibu sekalian. Artinya apa? Kita yang sudah mengenal keselamatan, kita yang sudah menerima keselamatan, pekerjaan selanjutnya adalah apa, saudara? Bukan mengejar berkatnya. Tetapi memasuki rancangan Allah. Memasuki rancangan Allah kemana? Untuk serupa dan segala dengan Kristus. Nah, saya perlu di sini tukar pikiran dengan Bapak-Ibu sekalian. Apa yang menjadi pandangan Bapak-Ibu, saudara sekalian serupa seperti Kristus itu serupa apanya sih? Segambar dengan Kristus itu segambar dengan apanya sih? Kayak Yesus itu seperti apa sebetulnya itu? Kuasanya kah kita melakukan segala mujizat dan lain sebagainya, kita bisa mengenal Allah Bapak secara pribadi? Betul, itu semuanya, saudara. Tapi itu bagian-bagian yang memang Tuhan sudah sediakan, saudara. Tapi bukan itu saja. Serupa seperti Kristus, itu dalam-dalamannya kayak Yesus. Baik respon hati kita, pikiran kita, dan perasaan kita, saudara. Nah, cara aplikasinya itu bagaimana sebetulnya, saudara? Pernah nggak sih Bapak-Ibu sekalian, tapi saya percaya sekali ya. Anda pasti mengalami satu kondisi di mana kayak, aduh, himpitan masalah yang terjadi di dalam hidup Anda itu mungkin terlalu berat, terlalu banyak juga. Dan kita semua mengalami hal yang sama, sebetulnya. Tapi bagaimana supaya kita mengambil jalan-jalan yang tidak menyenangkan itu, mengambil jalan-jalan yang penuh dengan kesesakan itu untuk menjadi satu keuntungan bagi surga? Caranya adalah ketika kita masuk dalam satu proses yang mungkin itu tidak enak, saudara, cari gambar aslinya. Apa itu cari gambar aslinya? Yaitu kebenaran itu sendiri, saudara. Kebenaran yang seperti apa? Misal ketika Anda di fitnah, misal ketika Bapak-Ibu sekalian diperlakukan tidak adil, langsung lihat gambar aslinya. Siapa? Yesus. Anda langsung renungkan, Tuhan, kalau ini Engkau ketika di fitnah, ketika mengalami ketidakadilan seperti ini, apa yang Engkau berbuat, Tuhan? Kalau aku sih pasti marah, Tuhan. Kalau aku sih pasti protes, Tuhan. Kalau aku sih pasti enggak sabar, Tuhan. Tapi karena aku menghidupi Engkau, oke Tuhan. Aku memilih untuk sabar. Aku memilih untuk menerima. Aku memilih untuk yaudah. Jalani. Walaupun apa? Sakit. Ada seorang yang beberapa waktu lalu, saudara, kami sharing, kami ngobrol, dalam perjalanan dibilang, orang ini menyangka, saya itu orangnya sabar, segala macem. Saya bilang sama orang ini, enggak. Saya itu sebenarnya enggak sabar. Saya juga punya emosional. Tapi karena kita melihat Yesus, Tuhan yang mampukan, saudara. Karena kita melihat gambar aslinya, kita bisa sabar. Nangkap di sini, saudara. Ketika kita ada masalah, ketika kita mungkin reaksinya enggak sesuai, gitu ya. Kita mengalami ketidakadilan itu, atau kita mengalami satu fitnahan itu, atau kita mengalami satu kejadian yang mungkin buat Anda. Kenapa saya harus mengalami ini semuanya? Tapi ketika, saudara, melihat gambar aslinya, melihat Yesusnya, saudara, Anda akan menjadi serupa seperti Kristus. Ketika Anda harus mengalami satu ketidakadilan, harusnya saya menjadi pendapat bagian ini, tapi saya harus merelakan. Tapi, saudara, ketika Anda melihat gambar aslinya, dan Anda memilih untuk serupa seperti Kristus, jadilah seperti Yesus. Dan bayangkan, yang namanya karakter, yang namanya satu budaya, itu perlu diulang-ulang, Bapak-Ibu sekalian. Perlu diulang-ulang, perlu dibiasakan. Kebiasaan kita akan menjadikan kita menjadi seseorang hari ini, atau kita menjadi hari ini, karena apa? Pengulangan yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita membiasakan, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang terdapat di dalam pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi serupa seperti Yesus. Amin. Tanpa sadar, Bapak-Ibu sekalian, yang Anda sudah hari ini berumah tangga, sadar atau tidak, sebetulnya ada satu perkawinan spirit. Jadi perkawinan secara jasmani itu juga di alam roh. Ada perkawinan secara spirit, perkawinan secara roh. Perkawinan secara roh, itu kayak apa gitu ya. Oke, saya akan jelaskan, saudara. Di dalam jiwa Bapak-Ibu sekalian isinya apa? Di dalam jiwa kita tahu ada pikiran, kehendak, dan emosi. Nah, di dalamnya jiwa itu, baik itu kehendak, keinginan, keinginan, baik itu pikiran-pikiran, itu bentuknya roh semuanya. Anggap ya? Jadi di dalam jiwa pun ada spirit-spiritnya, ada roh-rohnya, saudara. Nah, ketika orang kawin atau menikah, Bapak-Ibu sekalian, ada pertukaran spirit, ada pemikiran suami ke istri-istri ke suami. Ada pertukaran emosional. Makanya gini, yang terjadi kasus, kalau misalkan ketemu dengan kasus perselingkuhan dan lain sebagainya, atau bahkan orang-orang yang mungkin belum married, belum menikah, sudah melakukan hubungan seks di luar nikah, nggak semua, tapi kebanyakan orang-orang yang merasa dihianati, itu mengkambing hitamkan kuasa kegelapan. Bukan berarti di sini saya setuju dengan kuasa kegelapan, sama sekali tidak. Tapi nggak usah buru-buru ke sana, saudara. Misalkan gitu ya, Pak, suami saya itu selingguh, di opo-opo ini Pak, dia nggak bisa lepas. Kayaknya kejerat, kayaknya terikat. Udah didoakan segala macam, masih aja. Antara bahkan sebaliknya, yang suami punya masalah, istri selingguh. Ini nggak bisa dilepasin, udah pindah daerah, pindah kota, segala macam, tapi masih berhubungan, Pak, gimana? Mungkin ada kuasa kegelapan, segala macam. Nanti dulu. Karena kita nggak usah pakai kuasa kegelapan, Bapak-Ibu sekalian. Yang namanya perkawinan, yang namanya persetubuhan, itu sudah transfer spirit. Anggap ya? Itu tadi spirit apa yang terikat? Emosionalnya. Apa yang mengikat jiwanya juga? Mungkin ngerasa nggak enak. Mungkin ngerasa telanjur sayang, segala macam. Kalau kita mau ketemu dengan kasus-kasus seperti itu, nggak usah jauh-jauh bahwa itu kuasa kegelapan, segala macam. Ada nggak yang pakai? Tentu ada. Tapi kalaupun nggak usah pakai kuasa kegelapan, saudara, yang namanya hubungan gelap, yang namanya perselingkuhan, yang namanya persetubuhan di luar pernikahan, itu sudah mengikat. Anggap ya? Makanya pernah nggak sih Bapak-Ibu sekalian ngerasa baik itu yang suami atau istri, kalau suaminya ngalamin sesuatu, atau istrinya ngalamin sesuatu, feeling Anda, atau intuisi Bapak-Ibu sekalian itu ngerasa, duh, suamiku kenapa nih? Duh, istriku lagi kenapa nih? Kok kayaknya jago banget? Kok kayaknya canggih banget? Kok kayaknya sakti banget? Nggak usah bicara kesaktian macam-macam, saudara. Karena itu tadi, pertukaran spirit itu yang menjadikan kita nge-klik, kenapa? Percampuran roh. Nah, saya akan ajak Bapak-Ibu sekalian untuk ketika Anda memperoleh satu keselamatan dari Tuhan Yesus, Bapak-Ibu sekalian, ada perkawinan, tanda petik jangan dianggap ini perkawinan yang seksual, jangan ya. Oke, kalau nggak saya ganti istilahnya. Ada satu percampuran spirit antara Yesus dan diri kita. Gambarannya itu tadi, suami, istri saja secara daging bisa bertukar. Nah, ini, saudara, dengan roh yang berasal dari Allah. Harusnya ada ciri Allah-nya nggak? Ada dong. Makanya Paulus ngomong, kalau saya tidak lihat di Korintus, saya manusia-manusia Allah, dikatakan begitu. Wih, kok kayaknya terlalu tinggi? Kok kayak terlalu berlebihan? Saya bilang, itu nggak berlebihan, saudara. Ini kebenaran. Amin. Karena sifat Allah itu ada di dalam Yesus. Nah, sekarang kita memiliki roh yang sama seperti yang Yesus dapatkan. Dan itu ada di dalam diri Bapak-Ibu sekalian. Makanya kita dikatakan dalam firman, tadi Paulus bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran, menaruh perasaan. Kalau mau baca ini secara otentik, secara kebenarannya, ini kan bicara tentang pengosongan diri. kita serupa, kita satu perasaan, kita satu pemikiran, supaya apa? Kita mengambil kerendahan hati Tuhan Yesus. Itu otentiknya gitu, saudara. Tapi kalau kita mau lihat secara umum, Bapak-Ibu sekalian, kita bisa mengambil kebenaran ini di dalam pemahaman bahwa, oke, kita harus belajar. Satu pikiran, satu perasaan dengan Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita menjadi satu perasaan dan pikiran dengan Tuhan Yesus? Tadi saya kasih contohnya, saudara. Ketika Anda mengalami satu fitnahan atau ketidakadilan itu tadi, balikin Tuhan, kalau ini Engkau, Engkau harus berbuat apa? Seperti tadi saya bilang, saudara. Anda bilang, orang yang bilang kepada saya, bagus itu sabar ya, gini, 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 gini. No, no, no. Saya itu tahu nggak, saya itu nggak sabaran juga sebetulnya. Tapi kalau bisa dilihat begitu, karena apa? Karena itu tadi gambar aslinya seperti itu. Yang tadinya mau marah, nggak marah. Yang tadinya mau iri, lebih legowo, bisa mengucap syukur. Yang tadinya mau menuntut, mengucap syukur. Yang tadinya mau melawan, lebih mengampuni. Nah, ketika itu Bapak, Ibu, Saudara, ulang, 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 keserupan Kristus, itu terjadi buat kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, sekalian. Amin. Baik. Berikutnya. Kita baca keterangannya. Perhatikan bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang yang baru lahir, dilahirkan ulang, iyalah poin pertamanya adalah apa? Mendudukkannya di sebelah kanan Allah Bapak bersama dia. Arti mendudukkannya ini apa, Saudara? Diganti posisinya. Diganti statusnya. Ini yang harus kita pegang. Kalau kita mau berubah, kalau misalnya latar belakang itu pencopet, pembunuh, segala macam, image-nya, gambarnya dirubah dulu, Saudara. Kamu bukan pembunuh. Kamu bukan pencuri. Kamu bukan pencopet. Statusnya dirubah dulu. Sama seperti kita, Bapak-Ibu, Saudara. Ketika kita dilahirkan baru, yang dilakukan Tuhan terhadap orang petobat baru, iyalah, Pak. mendudukkannya di sebelah kanan Allah Bapak bersama dengan dia. Tangkep ini, Saudara. Jadi sebetulnya kita sudah mengalami satu pengangkatan. Pengangkatan bukan rapture, bukan. Tapi pengangkatan secara kedudukan. Pengangkatan secara status. Yang tadinya hamba dosa menjadi hamba Allah. Yang tadinya manusia penuh dengan dosa, kutuk, menjadi seorang anak, Saudara. Dan kemudian dikatakan, tetapi setelah ia orang diajar duduk, ia harus diajar juga berjalan bersama dia. poin yang kedua adalah setelah kita tahu kedudukan kita, kita harus mau mengikuti. Maka Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. kemanapun aku berada di situ hamba ku berada. Bicara kekristenan, Bapak-Ibu sekalian. Bukan kita terus-terusan memohon berkat, 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 mujizat, 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 dan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Tuhan akan berikan itu semua. Yes. Tapi menjadi orang percaya, Bapak-Ibu sekalian. Bukan hanya berhenti untuk menerima berkatnya saja. Tapi juga harus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Itu poin yang kedua. Setelah kita diajar berjalan, kita juga akhirnya berdiri mempertahankan posisi Anda terhadap musuh. Yang pertama itu tadi statusnya diganti. Kita didudukkan, kita tahu arti rest. Kita tahu arti istirahat. Kita tahu arti berhenti dalam kemenangan Tuhan. Pernah nggak sih Anda berdoa gitu? Tuhan biarlah Engkau yang berperang. Kami percaya Tuhan Engkau yang berperang, bukan kami. Pernah ya Anda berdoa seperti itu? Kenapa? Esensinya kebenarannya bahwa Anda dan saya sudah duduk dalam kemenangan Tuhan. Gitu loh. Anggap ya? Jadi itu akan mengubahkan cara bagaimana Bapak-Ibu saudara berdoa. Bedanya gini loh. Kalau ya, saya kasih satu contoh yang mungkin bisa relit atau bisa nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa waktu lalu, jadi saya di Bandung, terus saya mengambil jalur. Ambil lajur. Itu habis satu jalur, terus yang ke kanan itu ambil kanan, yang lurus atau kiri ambil kiri. Nah karena satu jalur dan itu medan yang baru buat saya, saya nggak ngerti. Saya pikir satu jalur itu mau kanan atau kiri boleh ke kanan gitu. Ya udah, saya ambil ke kiri, saya ambil lajur kiri, terus pilau kiri. Ternyata di ujung depan sana, saudara, itu ada polisi. Apa yang terjadi? Tau lah. Saya dipinggirin. Oke, ya udah saya ikutin prosesnya, segala macem. Maju dulu masuk pos. Oke, Bapak tahu pelanggarannya? Nggak tahu, Pak. Jujur nggak tahu gitu. Bapak nggak boleh ke kanan? Oh iya. Maklum Pak, saya bukan warga sini. Saya udah, saya minta maaf, segala macem. Ya udah, Bapak boleh ke ATM di sana, Bapak bayar sekian ratus ribu, segala macem. Aduh, kalau ke sana harus muter-muter, segala macem. Tapi yang bagian ini, Anda jangan tiru ya. Anda jangan tiru. Tapi lebih kepada gini loh. Panjang lebar gitu ya. Pak, saya nggak berniat untuk melanggar segala macem. Oke, saya bayar di sini. Saya tilang seberapa saya bayar deh. Gitu loh. Fair ya, maksudnya saya nggak mencoba untuk nyogok segala macem. Nggak. Nggak bisa, Pak. Ini gini-gini. Udah ditulis, segala macem. Itu ada kali 15 menit. Alot sekali, saudara. Lalu kunci terakhir saya bilang, Pak, tolong kali ini saja. Saya mengakui saya salah. Yes. Saya nggak berniat kalau dilarang, saya nggak bakal kok melanggar gitu. Iya, saya tahu. Tapi Bapak udah melanggar. Iya, saya tahu. Saya tahu. Tolong kali ini saya dibantu. Saya juga paham lah, Pak. Saya family dari polisi, segala macem. Oh, oke. Langsung 180 derajat. Ketika saya ngomong family, saya ada polisi gitu. Langsung switch. Langsung berubah. Oke, kali ini saya bantu. Tapi tolong, jangan langgar lagi. Oh, siapa? Saya dikasih SNK-nya lagi. SIM saya dibalikin, segala macem. Nah, yang saya mau ceritakan begini, saudara. Kalau Anda lagi menghadapi situasi-situasi seperti itu, Anda punya backup. Anda tenang nggak? Gitu? Betul nggak? Sama seperti kita menghadapi lawan-lawan kita hari ini, saudara. Ketika Bapak Ibu Soekdana mengalami satu, lagi-lagi berdoa terhadap musuh-musuh lawan-lawan, segala macem, nggak perlu takut. Karena kita punya backup, saudara. Tapi kalau misalkan doa pelepasan, segala macem, ketika Anda pelepasan, nggak usah pusing-pusing. Nggak usah takut. Orang itu mau ngamuk terhadap Anda, nanti mau dicekek, segala macem. Sejauh saya full-timer, melayani orang yang manifestasi, segala macem, saya nggak pernah sampai berdarah-darah dipukul sama orang yang manifestasi. Padahal saya juga tidak, ya awalnya agak-agak, apa ya, takut sih. Ya, udah mulai merontak-rontak segala macem. Biasanya kayak gitu malah saya bebasin aja. Sekali dua kali kasus aja yang bener-bener dipegang, karena apa? Sebelahnya ada barang-barang yang mudah pecah. Itu aja. Selebihnya kalau udah mau merontak, udah saya lepasin aja udah. Cukup dengan apa, saudara? Kuasa perkataan. Ya, aku perkataan ke roh yang ada di dalam tubuh ini. Aku ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti. Tapi kalau udah anda ikat, jangan lupa dilepasin ya. Kasian ya. Jadi dengan kuasa perkataan itu, saudara, karena apa? Kita merasa kita punya backup yang tinggi. Harusnya tenang. Bener nggak? Mungkin dalihnya dalam nama Tuhan Yesus, tapi dalam nama Tuhan Yesusnya sambil teriak-teriak gitu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sampai suaranya mungkin udah habis gitu ya. Apa lo diteriakin? Itu ngabisin energi saudara. Percaya deh. Kalau anda mengalami satu peristiwa, perlu doa pelepasan, atau ada orang yang keserupan, anda nggak perlu ngeluarin energi banyak, saya mau bilang. Cukup dengan kesadaran bahwa ada adalah anak Allah, anda diberi kuasa, anda diberi otoritas, ngomong dengan santai. Beberapa waktu lalu ada orang keserupan. Satu tempat saudara. Waktu itu saya lagi keluar sama istri, sama kakak ipar, lalu dihubungi sama seorang. Pak, ini ada pegawainya, ini keserupan nih. Lalu dia Muslim saudara. Aduh, iya ini udah didoain dengan segala cara, tapi dia masih keserupan. Yaudah, yaudah, yaudah. Bentar saya datang ke sana. Kira-kira setengah jam, kemudian saya datang ke tempat itu saudara. Udah. Dia sambil, tau lah ya mungkin kalau bapak ibu saudara pernah lihat orang-orang keserupan kan serem-serem, matanya melotot-melotot, menatap mata kita gitu kan. Yaudah, santai aja. Saya cuman tanya, eh, kamu siapa yang ada di dalam tubuh ini? Aku penguasa rumah ini, kenapa rumah ini di renovasi, di rubah-rubah, se-enaknya sendiri. Enggak, ini bukan rumahmu. Sudah, gak usah banyak dengan, apa namanya, teriak-teriak, mengeluarkan banyak energi. Tapi biar yang lebih besar itu kuasanya. Otoritas kita yang harus kita pahami. Lalu apa yang terjadi? Puji Tuhan, gak sampai 15 menit orang ini menjadi sadar. Cara doanya gitu. Kayak ngomong begini aja, saudara. Ya, mungkin karena kita punya, tadinya punya satu gambaran atau punya contoh yang mudah seperti itu atau bahkan, ya, saya berdua di sini, tidak ada ya. Karena mungkin takut juga gitu ya. Jadi, di teriak-teriak, di bentak-bentak gitu. Gak perlu, gak perlu. Ya. Oke. Jadi, yang pertama tadi adalah ketika orang bertobat, hal yang pertama dilakukan oleh Tuhan adalah apa? Kita didudukkan, saudara. Kita dikasih posisi, kita dikasih tempat yang tinggi. Sadari itu. Yang kedua tadi, kita juga harus mau berjalan, belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya apa, saudara? Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Itu diisi kehidupannya dengan cara apa? Dengan cara Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Tujuannya supaya apa? Supaya murid-muridnya ini melihat bagaimana Tuhannya, bagaimana Yesus itu merespons segala peristiwa yang ada. Bagaimana dia mengalami mungkin satu masalah, dia menghadapi mungkin tuduhan, segala macam. Murid-murid ini tahu bagaimana harus merespons seperti Tuhan Yesus. Nah ini yang perlu kita contoh bagi pendidik, bagi orang tua, bagi mentor, bagi pengajar, saudara. Karena apa? Perilaku kita itu akan dikopi oleh orang-orang sekeliling kita. Terutama mungkin anak-anak, saudara. Contohnya, kalau misal ada orang tua yang marah-marahin anaknya, hei kamu jangan ngerokok, tapi bapaknya juga lagi-lagi ngerokok. pasti gak akan nurut. Betul ya? Tapi beda. Kalau kita sudah menghidupi dulu, kita ngomong apa aja, pasti ada respect. Apa sih sebetulnya membuat seseorang itu menjadi memberontak? kerendahan hati? Sudah pasti. Karena gak ada respect. Gak ada hormat. Hormat itu bukan didapet karena keautoriteran kita, saudara. Bisa sih membuat orang tunduk atau respect atau hormat kepada kita dengan otoriter. Contohnya apa? militer. Dengan militer, gak taat, hajar, disiplin, hajar, disiplin. Orang bisa hormat. Tapi orang hormat dengan hati yang respect itu beda. Sesuatu yang beda, saudara. Hati yang penuh dengan hormat, hati yang penuh dengan respect itu betul-betul antara perilaku sama hati itu sinkron. artinya apa di sini? Yang menjadi masalah adalah bagaimana supaya orang respect secara natural kepada kita. Itu apa? Dengan cara kita menjadi teladan. Kita menjadi orang yang aman, tempat yang aman buat orang-orang itu, saudara. Karena orang yang akan mendekat kepada kita itu tergantung kita. Orang yang menjauh dari kita tergantung dari apa? Kitanya juga. Betul ya? Sering sekali kita menjadikan kambing hitam orang lain. Kenapa orang itu menjauh dari saya? Kenapa orang itu tidak dekat sama saya? Segala macam. Kenapa saya tidak dihormati? Kenapa saya tidak didekati? Segala macam, saudara. Itu semua tergantung dari kita juga. Iya kan? Tapi sifat habit atau kebiasaan manusia itu selalu cenderung untuk apa? Mencari kesalahan orang. Bukan kekurangan kita. Saudara. Ya. Kita yang harus bertanya kenapa orang menjauh dari saya? Kenapa orang tidak mau menurut sama saya? Misalkan ada orang tua. Kenapa tidak mau dikasih tahu segala macam? Sering sekali kita menyalahkan yang di luar sana tapi kita lupa yang di dalam sini juga harus berubah. Ya. Saya berulang-ulang kali bilang, saudara. Tuhan Yesus dalam mengumpulkan banyak jiwa-jiwa membuat orang dekat kepada Tuhan Yesus itu bukan dengan otoritarnya Tuhan Yesus. Bukan dengan paksaan Tuhan Yesus. Betul tidak? Tapi karena apa? Natural, alami manusia pada berbodong-bodong karena dia respect sama Tuhan Yesus. Orang pada penasaran ini kenapa? Karena apa? Di dalam Yesus ada satu nilai. Di dalam Yesus ada satu harta. Di dalam Yesus ada sesuatu yang memang menarik. Kalau orang di luar sana mencoba untuk menarik manusia atau sesamanya dengan apa? Sudah dengan topeng. Dengan kebaikan-kebaikan. Dengan mungkin dengan tampilan. Mungkin dengan kemurahan hati. Karena kita kasih duit-kasih duit orang itu jadi dekat. Bisa. Nilainya apa? Nilainya duit. Orang bisa dekat kita karena apa? Mungkin kita sering kasih barang-barang segala macam. Orang mau dekat sama kita tapi nilai kita apa? Kebaikan. pengen pengen dibilang kita murah hati atau baik. Pada akhirnya orang-orang yang memang memiliki tendensius untuk mencari keuntungan yang akhirnya mendekat kepada kita. Anggap sejauh ini Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau supaya orang yang kita didik orang yang kita bina itu bisa dekat sama kita nilai apa yang Anda tawarkan kepada orang itu. Ini kata kuncinya. Kalau supaya Anda menjadi telah dan supaya Anda diperkataannya dipegang di apa namanya didengar itu bukan karena dengan otoriter bukan karena harus karena dengan galaknya kita enggak. Tapi nilai apa yang kita mau berikan buat orang itu. Maka dengan sendirinya orang itu akan respect sama kita. bukan berarti kita mengejar hormat. Kita mengejar respectnya itu. Tapi respect itu hormat itu sebagai satu value sebagai satu nilai yang akan tumbuh sendiri ketika kita melakukannya dengan tulus. Kalau kita enggak melakukannya dengan tulus makanya seperti tadi saya bilang kita makanya nimbun hormatnya dengan kedagingan. Nimbun hormatnya dengan cara-cara topeng itu tadi memakai topeng itu tadi. sok baik, sok memberi. Akhirnya apa? Orang yang dekat kepada kita orang-orang yang memang cari untung. Pernah enggak sih ada dengar orang yang terlalu baik gitu? Akhirnya dimanfaatin. Karena apa? Nilai yang dia tawarkan adalah itu tadi. Oke aku berbuat baik supaya aku diterima. Akhirnya apa? Banyak orang yang mengambil keuntungan supaya orang yang dekat dapat keuntungan. Jadi ini yang harus kita rubah kemudian dikatakan tadi mereka yang ditentukannya sekarang beredar pengajaran yang menekankan posisi duduk dalam kasih karunia Allah tetapi tak diajar berjalan berdiri mempertahankan posisinya terhadap musuh. Ajaran baru ini berkata bahwa yang lain itu tidak perlu tidak usah cukup dengan duduk saja. Nah saudara ini yang perlu kita harus pahami secara komplit yang kita harus pahami secara lengkap. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar satu gelombang bicara tentang kasih karunia bicara tentang anugerah saya mau bilang gini loh kasih karunia itu gak salah loh anugerah itu gak salah loh anugerah itu justru besar itu harus kita pahami yang menjadi masalah cuman apa memahami anugerah itu yang salah memahami anugerah yang salah artinya apa kita cukup percaya kita cukup tahu percaya Tuhan Yesus mati tiba kita sudah selesai terus gak ngapain nah itu yang salah tapi kalau Anda mau memahami kasih karunia itu benar-benar besar dari Tuhan nah itu yang harus kita lakukan malah harus kita pegang juga jangan menjadi satu apa ya ini mah model kasih karunia akhirnya orang jadi tawar padahal kasih karunia Tuhan itu benar gitu loh cuman caranya ya ini harus dikarisbawahi justru saya mau bilang begini loh anugerah itu menjadi gerbang kok buat kita apa saudara menerima yang namanya berkat rohani menerima yang namanya perkenanan anugerah itu juga dapat memberikan kita karunia karunia rohani ya ada tiga hal saya coba carikan ayatnya mungkin saya akan susukan ya daripada saya akan butuh waktu untuk mencari ayat itu tapi yang jelas ketika kita dekat sama Tuhan Tuhan akan memberikan anugerah demi anugerah kasih karunia kepada kasih karunia terjemahan dikatakan di amplified bible itu diberikan penjelasan gini saudara anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah apa berkat rohani berkat rohani itu apa sih berkat rohani itu ya kebenaran itu sendiri saudara Anda dimerdekakan oleh kebenaran Anda bisa mengerti untuk bisa mengerti kebenaran itu anugerah betul lah banget karena apa saudara bangsa Israel sendiri yang notabene bangsa aslinya saudara yang Tuhan Yesus mau berkati itu hanya sampai sekarang masih buta karena apa dia gak dapat anugerah dia gak dapat kasih karunia karena Tuhan masih punya rencana punya PR buat bangsa Israel dan gini saya mau bilang sesuatu apa yang Anda dengar di dalam khotbah atau pengajaran di dalam firman Tuhan buat Anda hari ini sesuatu yang memerdekakan tapi saya mau bilang belum tentu orang lain akan dimerdekakan seperti Anda hari ini buat Anda ini sesuatu yang wow itu luar biasa tapi saya mau bilang ketika Anda membagikan itu belum tentu orang bisa nangkep artinya apa kalau Anda diberikan oleh kebenaran itu kasih karunia itu berkat rohani nah anugerah Tuhan memberikan kita favor atau perkenanan kalau kita bicara perkenanan itu kayak sesuatu kemurahan Tuhan harusnya kita gak terima kita terima Tuhan mudahkan jalan-jalan apa yang kita lakukan proses-proses yang harusnya Anda lewati dengan segala kesulitan dengan segala pergumulan tapi Anda diberikan dengan kemudahan itu perkenanan itu kasih karunia kasih karunia juga memberikan kepada kita berkat secara karunia roh kalau kita kalau kita lihat saudara di dalam gereja Tuhan kadang jalannya tiga ini dipotong-potong orang fokus kepada karunia orang fokus kepada perkenanan terus supaya diberkati berkati terus atau orang fokus gereja fokus kepada berkat rohani pengajaran pengajar nah mulai sekarang saya mau ajak bapak ibu saudara tangkep tiga-tiganya ini yang pertama kasih karunia memberi kita berkat rohani kasih karunia memberi kita berkat perkenanan kasih karunia memberikan kita berkat karunia roh kalau salah satu kita hanya fokusnya saja saudara jomplang maka gak heran banyak mungkin orang Kristen yang nyarinya pengajarannya saja orang Kristen nyarinya pengajarannya saja tapi favor atau perkenanan dalam hidupnya kurang satu sisi kayaknya aduh rohani banget kalau ngomong kita berjalan tapi kehidupannya gak berimbang keuangannya musim masih carut-marut segala macam punya masalah keuangan dan lain sebagainya karena dikejar satu atau bahkan nyarinya berkat secara perkenanan nyarinya berkat Tuhan kehidupan yang indah enak terus maka jadi orang Kristen yang kelihatan kaya iya tapi apa kerohanianya miskin gak percaya sama karunia roh atau bahkan ngejarnya satu berkat karunia roh tapi pengajarannya kurang tapi berkat buat kehidupannya juga mentok mengenal anugrah mengenal kasih karunia ini dipecah-pecah mulai hari ini saya mau ajak anak-anak Allah di tempat ini semuanya halo kita harus tangkep semuanya kejar berkat rohaninya kejar perkenanannya Tuhan kejar karunia roh karena ketiga-tiganya ini berguna semua buat kita saudara amin dan itu yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya saya percaya Bapak Ibu Saudara itu punya satu kerinduan supaya Anda menjadi berkat menjadi seluruh berkat betul ya gak ada yang enggak deh saya mau bilang gini Tuhan itu cenderung hatinya pengen memberkati kita ini yang hari-hari remah hidup di dalam diri saya kerinduan Tuhan itu memberkati anak-anaknya orang-orang percaya ini dia cuma butuh apa butuh respon hati kita kayak gini deh Bapak Ibu sekalian punya anak ya anaknya nurut ya anaknya kalau dimintain tolong cepat lah ya walaupun sedikit-sedikit ngomel-ngomel tetap dijalanin pada akhirnya kalau Anda punya anak beberapa yang satu itu banyak ngeles yang satunya lagi itu sibuk segala macam kira-kira kalau ada butuh pertolongan Anda minta tolongnya ke siapa anak yang punya respon baik itu tadi kan betul gak walaupun kadang kita kasihan tapi empati kita kasih kita kepada anak yang nurut itu tadi beda bukan berarti di sini Tuhan membeda-beda kalau begitu Tuhan gak adil segala macam bukan masalah itu tapi seberapa besar becana hidup kita kita berikan kepada Tuhan itu akan mempengaruhi seberapa besar penghidupan Tuhan atau hidup Tuhan Yesus itu sendiri besar di dalam diri kita Buat Tuhan itu memberkati orang percaya buat Allah buat Bapak itu memberkati kita sebagai anak-anak itu bukan masalah yang masalah kita kalau kita fokus hanya berkatnya tol pada Allah rindu memberkati kita dia cuma butuh apa hati itu aja jadi apapun yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sudah lakukan Anda berharap tentang sesuatu tidak perlu mengejar berkatnya tapi kejarlah perkenanan Tuhan kejarlah ketaatan kejarlah apa yang Tuhan mau mungkin gak akan berkaitan loh saya melayani di sini gak dapat apa-apa segala macam gak usah berpikir begitu saya kayaknya di sini aduh cuman beberapa orang yang saya doain yang saya layani sudah wah saya pelayanannya cuman jadi asyar segala macam jangan berharap di situ sudah Tuhan cuman butuh ini tangkap sudah Tuhan cuman butuh apa ketaatan nurut aja nanti Tuhan bisa buka keran berkat dari pintu yang lain itu cara dia mau berkati ya kalau kita berpunyai ekspektasi sudah saya mau jadi hamba Tuhan aja deh kayaknya jadi hamba Tuhan itu enak dikasih PK dikasih berkat segala macam habis pelayan saya mau bilang kalau Anda nyemplung di dalam dunia full timer Anda hanya mengharapkan PK persembahan kasih Anda mengharapkan envelope mohon maaf Anda akan cepat kecewa karena apa sebaliknya pelayanan harus memberi artinya memberi itu apa gak hitung-hitungan kalau jalannya harus jalan apa yang ada pada kita ya itu yang kita pakai amin karena apa konsep kita diberkati bukan karena kita melayani si A berkatnya dapat dari si A ya saya pernah berada di dalam posisi seperti itu saudara kita kira melayani orang kaya berkatnya nanti Tuhan bisa 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 tapi kalau itu cocokologi mungkin gara-gara aku melayani ini aku dapat berkat banyak kali ya enggak justru saya mau bilang gini saudara jangan menjadi benalu sebagai hamba Tuhan yang ada bahkan dimanfaatkan sama manusia ya dalam satu percakapan saya dengan Pak Yosi di meja makan dia memberikan satu analogi yang indah banget buat saya analoginya apa gini saudara kalau misalnya di kota besar gak usah kota besar sih seperti dimana-mana kayaknya ada gitu ya kalau Anda buka usaha nih di pinggir jalan besar setelah semuanya fokus kita beres untuk tempatnya semuanya staffnya karyawannya segala macam PR yang kedua adalah apa menyediakan tukang parkir tapi kalau Anda hidup di Jakarta atau di kota-kota besar saudara Anda gak perlu cari tukang parkir saya rasa kira-kira kenapa ada yang tahu gak Anda akan didatengin sama ormas-ormas yang mengaku memiliki kuasa atas tempat itu bisa ya ya bisa Anda bikin franchise Indomart Alphamart atau apapun itu Anda ketika fokus ngebangun nanti yang didateng yang punya tempat ini siapa Anda akan didateng sama ormas-ormas beberapa bahkan ada yang nawarin sini sekit saja yang pegang nanti kalau ada urusan biar saya yang ngurusin segala macam iya sih kita gak akan terima duit parkir itu akan dimakan sama orang-orang itu betul gak tapi gini ketika hari raya entah natal lebaran orang-orang itu akan datang ke owner untuk apa minta THR betul gak padahal dia udah makan duit parkir kalau dipikir-pikir tukang parkir tukang parkir itu sorry ini tidak menurunkan pekerjaan sebagai juru parkir gak sama sekali gak ya saya disclaimer duluan gak sama sekali tapi ada kisahnya gini nah padahal ormas itu udah ngambil duit parkir udah ngambil haknya betul gak giliran ada hari raya giliran ada kebutuhan minta sama owner kalau dipikir-pikir saudara tukang parkir juru parkir dari ormas itu pegawai gak dari onernya itu bukan dia yang dateng nawarin diri kemudian apa dia ngambil duitnya giliran butuh banyak dateng coba kita switch banyak orang Kristen banyak yang mungkin ngambil posisi seperti juru parkir itu Tuhan gak suruh dia menawarkan diri renungan aku aja Tuhan aku aja Tuhan dia diberkati tapi kira satu waktu proses terjadi maksa-maksa Tuhan Tuhan kenapa aku udah melakukan ini Tuhan aku sudah melakukan itu mati setuju 21-23 amin jujur saya tertendang dengan kisah gitu juga sering kita melakukan hal-hal yang kelihatannya rohani gak disuruh Tuhan kita ngambil hal-hal yang positif disitu atau bahkan kita ngambil berkat disitu tapi gila kita butuh banyak kita datang sama Tuhan Tuhan nih aku sudah melayani Tuhan aku sudah berdoa Tuhan nih aku sudah membangun gereja ini loh Tuhan aku sudah kesana kemari pengijilan segala macam tapi kenapa hidup saya kayak gini Tuhan berkati aku dong aku udah berjuang banyak buat surga masak-surga gak mikirin saya sih segala macam akhirnya apa ketika Tuhan gak segera menolong orang seperti ini orang seperti ini yang cepat kecewa sama Tuhan makanya kembali ke anugerah saudara kasih karunia itu kalau dipahami secara benar itu memang luar biasa bukan berarti saudara kita terdiam kita cuma enak-enakan leha-leha enggak tapi kita harus tahu inti daripada kasih karunia Tuhan itu saudara apa sih kasih karunia memahami seperti apa gini gerbangnya adalah keselamatan ketika saudara memahami bahwa iya ya saya itu sudah ditebus Tuhan itu bayar mahal hidupku aku itu gak layak hidup harusnya kalau sekarang dilayakan itu karena Tuhan nah itulah kasih karunia ya anugerah itu adalah ketika kita mau mengikuti jalan Tuhan dan bersyukur dari apa yang Tuhan lakukan buat kita berkat Tuhan secara rohani itu tadi berkat Tuhan dalam perkenanan untuk menjadikan kita hidupnya jauh lebih indah dan juga berkat dalam karunia roh itu sudah akan turun buat kita semuanya amin kita gak usah ngejar macam-macam ya oke saya akan lanjutkan Roma 8 ayat 29 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya saya gak perlu tampilkan ayat ini karena sudah semua pasti apal semua pasti tahu dan kita baca keterangannya disini saudara ini Jehova Jehova itu Tuhan Yesus sebelum dia dilahirkan atau Jehova itu nama ketika belum memakai tubuh manusia Jehova atau Yesua apapun itu saudara demi menebus kita dia melepaskan kesetaraannya dengan Allah menjadi serupa manusia bernama Yesus ia membayar dosa kita dan menebus manusia dari tangan si Iblis lalu menyatukan kita dengan rohnya demi memperdamaikan kita dengan Bapaknya agar kita diangkat kembali ke posisi semula menjadi keluarga Allah lagi tetapi lebih lanjut ternyata Bapak Surgai sudah menetapkan dari sejak sebelum dunia diciptakan atau predestinasi agar yang kembali kepada Bapak itu semua diubah menjadi serupa Tuhan Yesus dalam cara berpikir karakter ketaatan dan kemuliaan sempurna seperti Bapak Surgawi yang sempurna dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah layak menjadi Allah bersama-sama dia hanya harus diperhatikan siapa yang ditentukannya dari semula untuk jadi serupa dengan Yesus hanyalah mereka yang mengasihi ini tolong digarisbawahi saudara kalau kita masuk dalam predestinasinya Allah ditentukan dari awal saudara itu bukan semuanya sudah di blueprint dicatat karena ini menjadi pertanyaan banyak orang kalau kayak gitu ngapain misalkan saya nggak tertulis di dalam predestinasinya Tuhan ngapain saya harus susah jadi orang Kristen akhirnya tawar ya kalau ditulis kalau nggak percuma padahal dikatakan kita masuk bagian dari predestinasi atau kita sudah ditetapkan sebelum ini diciptakan itu masuk dalam kategori orang-orang yang mengasihi Allah orang-orang yang mengasihi Allah inilah yang dimasukkan dalam rancangan besar Allah bahkan sebelum dunia diciptakan orang-orang ini akan menjadi serupa dan segabar dengan Allah selamaan di kemuka bumi kita dibenarkan ya untuk apa memperoleh kemuliaan yang Allah berikan buat kita nah berikutnya manusia standar saya akan stop sebentar saya akan coba share screen karena kayaknya gambarnya terlalu pecah oke nah ini lebih enak manusia standar jadi Yehovah yang menjadi Yesus itu telah dijadikan ukuran atau standar atau tolak ukur agar semua manusia menjadi serupa dengan dia yang kurang dari dia tapi tetap mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka tentu juga beroleh selamat hanya tidak memenuhi standar akan diberi tempat yang terpisah tentunya itu bisa berarti tinggal di tempat gelap dan kertak gigi sedang tidak percaya dan berdosa akan di luar dibuang ke lautan api dari ayat-ayat berikut nampak level yang berbeda-beda bagi mereka yang percaya dan tidak percaya di dalam kerajaan yang akan datang ya kita baca satu-satu saudara Roma Roma 10 ayat 12 sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang yang berpura hati kepada semua orang yang berseru kepadanya 13 dikatakan sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan ya banyak orang hanya berhenti di sini tapi ingat saudara levelnya itu beda-beda misalkan gitu ya banyak orang yang mau seperti Tuhan Yesus di sebelah salibnya Tuhan ya jadi kayak udah mending kita bertopannya nanti kalau mau meninggal aja itu hak semua orang sudah silahkan tapi saya mau bilang gini kalau mau dibandingkan dengan orang yang sudah bayar harga mahal ya tentu gak sama ya orang akan tempat dapat tempatnya tentu gak akan sama pasti beda oke kemudian di dalam wahyu sorry keluar wahyu 21 et 6 dikatakan firmanya lagi kepadaku semua yang telah terjadi akulah alpha dan omega yang awal dan yang akhir orang yang haus akan ku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan siapa yang menang ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadikan Allahnya dan ia akan menjadi anakku tetapi orang-orang penakut orang-orang yang tidak percaya orang-orang keji orang-orang pembunuh orang-orang sundal tukang sihir penyebah-penyebah berhal dan semua mendusta mereka mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala dengan api belerang inilah kematian yang kedua kematian kedua adalah neraka saudara nah orang-orang yang masuk neraka itu tadi kemudian ini posisi yang paling di bawah di dalam wahyu 22 ayat 13 juga dikatakan akulah alfa dan omega yang pertama dan yang terkemudian yang awal dan yang akhir berbagilah mereka yang membasu cubanya mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu tapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir orang yang sundal orang pembunuh penyembah berhal dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar ya posisi yang masih sama wahyu 22 ayat 19 dikatakan jika lo seorang mengurungkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini maka Allah mengambil bagiannya di pohon kehidupan di kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini ya bukan berarti ini masuk neraka enggak dia tidak tinggal di dalam kota yang kudus gitu aja ya kemudian matius 22 ayat 11 dikatakan ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta ia berkata kepadanya hai saudara bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta tetapi orang itu diam saja lalu kata raja itu kepada hamba-hama ikatlah kaki dan tangannya dan campakanlah orang ke dalam kegelapan yang paling gelap disanalah akan terdapat ratap dan kertakigi sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih sudah saya akan berhenti disini sebentar saya akan menjelaskan satu hal karena ayat ini banyak di perdebatkan cuma kembali ya Anda mau ngambil yang mana tapi kalau penjelasan dari kita ratap dan kertakigi itu enggak masuk ke neraka gitu kenapa kan ayat yang lain mendukung segala macam saya bilang gini perhatikan ayat matius 22 ayat 11 ini ya seorang yang membuat satu pesta itu kan bicara tentang pesta anak domba betul ya nah orang yang tadi mau masuk enggak boleh masuk ke pesta itu karena apa dia telanjang artinya apa saudara ini sebenarnya masuk di rapture di bagian dari orang yang diangkat saudara tapi karena enggak pakai baju artinya dia tidak memperlengkapi diri selama di muka bumi ini dengan ketekunannya di dalam Tuhan tidak memberi diri kepada Tuhan dan lain sebagainya sehingga saudara dia diselamatkan tapi tidak seperti pakai baju kalau di ayat ini lantas apa yang terjadi kamu gak boleh masuk artinya apa selamat sih dari napi neraka tapi gak bisa masuk menjadi tamu boro-boro tamu ya boro-boro menjadi mempelai kristus tamu aja gak diizinin jadi renungkan ini ketika kita terangkat satu saat nanti saudara bukan berarti anda akan menjadi mempelai semua bukan berarti anda akan menjadi tamu undangan semua tapi kita juga bisa dimungkinkan menjadi tamu kita dimungkinkan bisa jadi mempelai kristus asal apa selama di bumi kita mau berproses sama Tuhan tapi kalau hanya cuma pasif ikut Tuhan ya itu tadi hanya percaya berbuat baik gitu ya selamat sih dari api neraka tapi gak dapat bagian yang mulia dari Allah anggap disini ya nah ini kembali ke Bapak-Bapak Surah sekalian anda mau ngambil kebenarannya mau ngikut kita atau mau masih ngikut yang lain sok tapi kalau jelas dikatakan ya itu betul-betul clear bahwa ratap dan kertak gigi bukan bagian dari neraka tapi ini satu tempat yang jauh dari hadirat Allah kira-kira seperti itu kayak misalkan anda nonton konser ya atau anda nonton pertandingan olahraga gitu pasti tiket yang dijual oleh penyelenggara itu variasi itu ya ada yang satu setengah ada yang lima ratus ada yang seratus ribu harga itu menentukan posisi kita dekat sama yang kita tonton nah sama Bapak-Ibu Saudara ketika anda membeli tiket yang tinggi anda sudah membeli dari bumi ini ketika nanti terangkat anda akan dekat dengan hadirat Allah ketika anda gak mau bayar harga buat tiket itu nanti ya nantinya dari jauh banget itu ada apa ya seru ya kayaknya ya gitu ya betul ya kalau anda lagi nonton sesuatu kan pengen satu kedudukan posisinya yang strategis yang bisa ngeliat dengan enak betul gak tapi biasanya bayarannya mahal ya kan sama kalau kita nanti mau hidup dekat dengan Tuhan bayarannya mahal bayarnya gak pakai harta kita bukan tapi dengan kebenaran-kebenaran yang kita hidupi walaupun Saudara itu akan mendatang kerugian bagi kita nah itu tiket untuk membelinya oke kita baca ayatnya selanjutnya di Matius 7 ayat 22 ini menjadi ayat yang terakhir buat hari ini Matius 7 ayat 22 dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan Tuhan bukankah kami berdemuat demi namamu mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga pada pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu ini lah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan jadi Bapak Ibu sekalian disini jelas kita sudah diberikan satu gambaran bahwa ikut Tuhan itu gak cuma sebatas kita rajin berdoa baca Alkitab pelayanan Anda harus masuk dalam rencana Allah pastikan sadari tolong karena waktu sudah tidak lama lagi manfaatkan setiap problem setiap pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara yang Anda alami hari-hari ini untuk apa untuk beli tiket kita semua punya porsinya masing-masing betul ya dan tidak ada seorang pun disini yang gak punya masalah ada aja tapi ayo jadikan masalah itu untuk kita beli tiket masuk rencana Allah serupa segambar seperti Kristus ingat serupa segambar seperti Kristus adalah apa satu pikiran satu perasaan yang terdapat dengan Tuhan Yesus mulai pakai gambar aslinya itu Tuhan Yesus menjadi standar hidup kita Tuhan Yesus memberkati mungkin masih ada beberapa sedikit waktu kalau buat Bapak Ibu Saudara ada yang mau bertanya silahkan saya akan buka ruang sedikit untuk tanya jawab ada saya Pak jadi kalau mengiring Tuhan kita kenal Tuhan sejak kita dalam kandungan ya kita udah lahir jadi orang Kristen jadi udah pasti selamat itu kan kata mereka tapi kan memang kenyataannya kita harus mengejar keselamatan nah kalau kita mengiring Tuhan suam-suam kuku atau dengan oga-ogaan atau dengan bukan berarti mengiring Tuhan itu harus jadi gembala atau harus jadi full timer harus jadi ini enggak juga ya Pak tapi ya itu Pak kalau seandainya udah rajin ke gereja jadi guru sekolah minggu terus melayani UMAS melayani WPI dan lain-lain tapi sekedar pelayanan prok sekedar pelayanan prok terus cintanya sama Tuhan itu kan kelihatan Pak dari orang itu kelihatan banget jadi kayak ngambang ya jadi saya bisa merasakan waktu saya sungguh-sungguh sama enggak itu bisa saya rasakan sendiri gitu loh kesungguhan dan kedekatan kita sama Tuhan itu bisa saya rasakan sendiri berarti waduh kalau cuman rajin banget dalam segala macam kegiatan dan lain-lain itu benar-benar enggak menjamin ya Pak makanya di ayat yang terakhir tadi kan di Matthew 7 saya dua-dua ini tadi benar-benar fakta kenyataannya memang benar bukannya aku sudah melayani mendoakan dan lain-lain dengan nama Tuhan kayak gitu jadi sama juga rugi dong Pak ya pengiringan kita tuh kalau kita mengikut Tuhan tapi cuman ya ikut aja setor muka gitu loh Pak itu berarti sama juga bohong gitu maka bagaimana caranya kita tuh mengasih Tuhan dengan sungguh-sungguh tuh kelihatan kok Pak dari karakter dari hari-hari kayak gitu itu ini pertanyaan apa menjelasin ya pertanyaan dan klarifikasi enggak apa-apa makasih izinkan saya cerita gini saudara hari-hari Tuhan tuh bawa saya untuk mulai punya komunikasi dengan beberapa gereja dan melihat dapur gereja itu seperti apa saya bilang gini saudara mungkin mungkin apa yang terjadi dalam gerejanya bapak ibu saudara sekalian itu bukan tempat satu-satunya yang begitu percaya enggak di luar sana mayoritas bahkan mungkin dibilang semua di dalam gereja itu mengalami satu dinamikanya sendiri-sendiri percaya enggak mau itu gereja yang terkenal saudara Tuhan kasih izin saya untuk melihat untuk nengok oh kayak gitu walaupun kayaknya mungkin di sosial media itu hebat keren kayaknya wah jumlahnya banyak segala macam saudara tetap ada yang namanya dapur itu dimanapun juga anda mau masak seenak-enaknya saudara kalau masuk dapurnya kotor atau bersih kotor kalau kita enggak tahu esensi kita bergereja esensi kita melayani kita akan menjadi orang yang mudah kecewa kita akan meninggalkan gereja kita pindah ke gereja lain nanti luka lagi karena polanya yang salah baru beberapa waktu lalu sampai satu minggu saudara ada seorang yang curhat sama saya dia aktif di gereja aktif lalu dia cerita intinya dia itu merasa bersalah dia itu merasa berdosa dia tanya kenapa merasa bersalah kenapa merasa berdosa semenjak saya berada di posisi sekarang ini mungkin hati saya mudah tenang lalu saya jauh dari Tuhan saya udah gak pelayanan ke gereja lagi segala macam padahal saya tetap berdoa padahal saya tetap berbuat tetap mau menjadi pelaku firman hanya karena tidak pelayanan itu akhirnya menuduh saya akhirnya jelasin gini polanya harus dirubah polanya apa ingat saudara saya mau bilang juga kepada bapak ibu saudara sekalian di sini pelayanan itu bukanlah tujuan akhir kita menjadi orang Kristen saya mau bilang ya pelayanan itu hanya menjadi satu jembatan untuk mengenal Kristus itu sendiri dan mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan tolong tangkap di sini ya pelayanan adalah jembatan untuk mengenal Kristus dan pelayanan adalah buah atau manifestasi daripada cinta kita kepada Tuhan kasih kita kepada Tuhan karena apa kalau kita bicara pelayanan saudara itu banyak tanda petik loh ya kerugiannya daripada keuntungan betul kerugian terhadap apa waktu tenaga materi pikiran bener bayangkan saudara kalau Anda nggak ngalamin itu dari hati Bapak Ibu Saudara akan mudah capek Bapak Ibu Saudara mudah istilahnya kalau orang sekarang ya bilangnya burn out mudah kebakar lelah atau bahkan pelayanannya nggak seimbang dengan kehidupan Anda sehingga jadi batu sandungan saya jalanin sekarang masuk bulan keberapa ya April Mei Juni Juli 3 bulan hampir 4 bulan hampir setiap minggu ke Bandung hampir paling sesekali saya off baru kemarin itu saya ketemu sama Ibu Metafera di Cipaku hari Jumat saya Kamis baru pulang dari Jawa Jumat pagi berangkat ke Bandung sore pulang ke Jakarta Sabtu sore balik ke Bandung pulang minggu kalau dipikir-pikir ngapain gitu saya cerita sama istri saya tenang hati saya nggak protes sama Tuhan kalau ini memang harus dilewatin dilewatin kalau cuman sesekali ya Bapak Ibu Saudara ini dari Jakarta ke Bandung atau sebalik ini Bandung ke Jakarta balik ke Bandung gitu ya sebulan sekali deh gitu Anda kan tenang tapi kalau sudah mulai setiap minggu berbulan-bulan itu berasa berasa banget capeknya iya energinya waktunya belum materinya segala macem dan kalau sudah mulai begitu akhirnya kan menipis nih kasih kita ya kan mudah kesenggol segala macem gitu jujur kalau buat tenaga iya kadang saya masih berjuang gitu coba gini ketika saya ngejalan ini karena bentuk saya itu mencintai Tuhan saya mengasihi Tuhan itu semua kayak udah tenggelam gitu itu semua kayak udah nggak hitung-hitung sama Tuhan tapi sebaliknya kalau tidak didasari dengan cinta tidak didasari dengan kasih kepada Allah pasti akan protes Tuhan capek aku nggak bisa ini ngapain sih saya disurung ini begini begini pasti akan protes boro-boro sudah kalau itu pelayanan tempat yang terkenal gitu kita pelayanan kesana itu Bapak Talas tau ya Bapak Talas dari yang cuma hanya kecil untuk membina ngebangun supaya nanti ada satu revival orang-orang ini akan menjadi pelayan-pelayan itu pekerjaannya membuat saya aduh PR banget ngajarin dari awal mempersiapkan belum nanti kalau dinamika-dinamika nanya begini begitu begini begitu presernya tinggi seperti Bu Eva bilang kalau kita cuma pelayanan 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 top saya bilang mau tahan berapa lama tapi beda ketika Anda mengasihi Tuhan dulu Anda pelayanan dengan kasih betul ya saya kasih satu contoh kalau Anda lagi jatuh cinta sama pasangannya suami atau istrinya aduh apa minum apa bener gak Anda akan layani penuh dengan kasih betul apa-betul tapi coba kalau pasangannya lagi nyebelin bikin sendiri enak aja ngomel gambarannya hubungan kita sama Kristus kayak gitu kalau Anda lagi baik sama Tuhan Anda lagi diberkati mungkin sama Tuhan atau bisa oke Tuhan Pak bisa gak doain saya jam sekian sampai jam sekian Anda udah lelah gak punya waktu segala macam Anda enak aja karena apa lagi jatuh cinta sama Tuhan coba lagi bergumul sama Tuhan Anda sedang beriman besok Anda harus butuh uang sekian jumlahnya tapi Anda belum menerima suruh melayani nanti Tuhan nanti dulu Tuhan aku masih mikir gimana besok bayar kontrakan bayar sekolah bayar ini nanti dulu urusanku aja masih banyak masih suruh ngurusin pelayanan seperti tadi saya bilang Tuhan tuh pengen memberkati kita kadang kita melakukan sesuatu yang tidak ada korelasinya gak ada kaitannya tapi karena Tuhan lihat kita dengan segedap hati Tuhan berkati jadi betul saya setuju kekristenan tidak berhenti untuk jadi turunan kita orang kristen kita seberapa banyak kita sudah pelayanan masalah terbesarnya satu Anda jawab masing-masing di hati sendiri-sendiri seberapa Anda mengasihi Tuhan itu yang Tuhan Yesus tanya ke Petrus Petrus kamu ngasih aku oh jelas Petrus kamu mengasihi aku pakai nanya emang gak tahu baru yang ketiga Petrus kamu mengasihi aku baru dia termen iya kalau aku mengasihi dia aku akan ngejalan ini dengan kasih amin saudara jadi kejawab ya Bu Eva ya entah pertanyaan atau klarifikasinya terima kasih bagus tapi berguna oke baik kalau tidak ada ada lagi mungkin satu orang lagi boleh ada pak satu oke Bu Esther silahkan apa gak buka kamera gak apa-apa gak masalah saya mau tanya perbedaan prinsip apa yang paling prinsip ya di Wahyu 2219 kan ada yang cuma rapture tapi gak pakai baju gitu ya tapi dia rapture terus bedanya dengan yang Matius 7 22 dia kan udah pelayanan udah ini itu ini itu tapi gak masuk gitu gak rapture kan sepertinya sebetulnya di Matius 22 sepertinya nyahlah kalau pembunan kejahatan oke menarik nih kalau pakai bahasa-bahasa begini harus dicari beberapa terjemahan sih nyahlah ini belum tentu dia ke neraka juga tapi bisa juga makanya kita perlu penjelasan yang lebih detail kadang-kadang tapi terima kasih udah mau bertanya karena kita bisa cari sama-sama Matius 7 ayat yang ke 23 oke saya coba ambil dari TSI tapi pada waktu itu udah harus saya menjawab kamu semua oh ini saya ambil dari terjemahan sederhana bu ya ini dekat dengan terjemahan amplified intinya gini tetapi pada waktu itu dengan terus terang aku akan menjawab mereka hai kamu semua yang melakukan kejahatan pergilah dari hadapanku aku tidak pernah menganggap kalian sahabatku cuma sebatas itu gak bilang masuk ke neraka gak gitu ya kayak mungkin yaudah karena kamu udah berbaik hati dengan segala motivasi kamu melayani aku segala macam yaudah yang penting kamu gak masuk neraka tapi kamu agak co-sono kira-kira kayak gitu kalau masa sehari-harinya mirip-mirip dengan yang tadi ya yang di gak pake baju iya karena kalau di Alkitab tidak menyatakan itu masuk ke kematian yang kedua ya kita gak bisa menyatakan itu sebagai neraka juga sih itu kalau itu dari saya seperti itu Esther saya memahaminya tentu Tuhan akan mempertimbangkan karena dia makasih tapi itu tadi ya oke aku tolong kamu tapi rada sana ya jauh-jauh ini aku tambahkan yang ini nih yang udah banyak berkorban yang udah banyak melakukan pekerjaan kayak gitu tapi kalau yang lima gadis bodoh Pak itu kan dia sudah menunggu mempelai lilinnya eh lilin apa pelitanya pernah menyala hanya gak gak bawa minyak gak rapture juga gitu itu kan lebih menyedihkan itu ya itu yang kayak udah cukup jadi orang Kristen aja udah yang tadi Bu Eva bilang lahir dari menjadi orang Kristen udah gak pernah berdoa mungkin ibadah cuma Natal banyak Bu di luar sana saya dulu sebelum bertobat kan begitu agama Kristen tapi gak pernah fokus sama kehidupan tau udah gitu iya Pak oke makasih Pak ya sama-sama Bu udah tanya membuka sesuatu yang baru juga buat kita semuanya oke sebelum kita berdoa saya akan foto sebentar deh mumpung formasinya lengkap biasanya kalau udah doa udah banyak yang keluar oke saya akan hitung saya tunggu beberapa detik lalu saya foto sekarang ya saya hitung sampai tiga satu dua dan tiga oke mari kita bersatu hati ya Bapak-Ibu sekalian Bapak Tuhan Yesus Ruhu Kudus terima kasih kami ucap syukur untuk firmanmu yang memberikan kami Tuhan buat kami untuk memasuki rancanganmu kami mengikuti apa yang menjadi agendamu untuk menjadi serupa dan segambar dan menjadikan Yesus standar atas hidup kami dan buat kami menjadi standar seperti Yesus juga Tuhan tentu semua karena bukan kekuatan kami usaha kami semua karena anugerahmu yang memampukan kami Tuhan hamba berdoa secara khusus ilhamkan berkat buat anak-anak Allah di tempat ini beri anugerah demi anugerah buat anak-anak Allah di tempat ini Bapak dan mulai hari ini mereka sepaket menangkap kasih karunia membuat mereka mendapat berkat secara rohani mendapat berkat perkenananmu dan mendapat berkat karunia roh kami terima itu secara utuh secara lengkap sehingga kami boleh menjadi duta-duta kerajaanmu di muka bumi ini untuk menjadi gerbamu sehingga kami juga boleh mengenalmu secara lengkap kami boleh bertumbuh secara utuh bukan separuh-separuh bukan hanya satu hal yang kami kejar tapi kami mau mengejar engkau secara lengkap Tuhan dan biarlah berdekatmu ini boleh turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur kami sudah menerima anugerah demi anugerah daripadamu dan kami melakukan setiap aktivitas ini bersama dengan engkau Tuhan terima kasih Bapak di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur haleluya amin oke terima kasih buat waktu dan hatinya Bapak-Ibu sekalian terima kasih sampai bertemu lagi terima kasih terima kasih terima kasih